Kepada guru kita tercinta, Habib Bahar bin Semit, waktu dan tempat kami bersilakan. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala manfis sama ismuhu Ahmad, wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alih wa sahabi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan guru kita bersama, Almarhum Habibahna Hassan bin Ja'far Segaf. Allahumma gfirlahu warham huwa fi afwan huwa. Wa anfa'na bi barakatih wa asrari wa nafati wa karamati fi dina udina wal akhira. Kenapa saya mulai dengan beliau? Karena saya meyakini di setiap majlis-majlis Nurul Mustafa, ruh beliau hadir dalam majlis tersebut. Saya cinta yang saya muliakan guru kita, yang pada hari ini milat, Habibahna al-Mahbub, Syed Syarif al-Habib, Abdullah bin Ja'far Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah berkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beserta adik beliau, Al-Habib Ghazim. Beserta seluruh para habaib, Al-Habib Alwi, Al-Habib Lutfi. Para guru-guru kita, para ulama, para ustad, para kiai, kiai, kiai menawir asli, kiai nuli yakin, berserta seluruh para kiai yang lain, ulama, asati, tokoh masyarakat, sekenap aparat pemerintah, berserta seluruh hadirin-hadirat, jamaah majlis Nurul Mustafa, yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak panjang lebar. Saya hanya akan meneruskan sedikit yang tadi telah disampaikan oleh para habaib dan para ulama' serta para kiai-kiai kita. Yang pertama, saya meneruskan tentang masalah syahwat yang disampaikan oleh Al-Habib Nabil Al-Gadri dan Al-Habib Alwi Al-Attas. Bahawasanya, anna syahwata tusayirul muluka abida. Perhatikan. Anna syahwata tusayirul muluka abida. Wasabrah yusayirul abida muluka. Ketahuilah, sesungguhnya hawa nafsu, syahwat, itu bisa menjadikan raja menjadi budak. Sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Alamtara Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kalian melihat? Tidak pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Allah Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha, yang tadinya istri seorang beramenti, bergelimangan harta, zahabat malaha, zahabat jamalaha, hilang hartanya. hilang kecantikannya. Hilang semuanya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, itu Sayyidatul Zulaikha, emas intan permata berliannya, kalau mau dibawa, 700 ekor ontar, tidak sanggup untuk membawanya. Tapi kenapa? Semua intan permata berliannya, hartanya, habis. ketika beliau menjadi gila, karena syahwat dan nafsunya kepada Nabi Allah Yusuf. jauh. Jah'a rojulun, fagala, Ya Zulaikha, ru'aytu Yusuf. Wahyu Zulaikha, aku melihat Yusuf, datang laki-laki. Dia kasih emasnya. Datang perempuan, Aku mendengar Yusuf Merkata ini, ini, ini Dia kasih emas intan permata Berbondong-bondong orang mendatang Untuk membawa kabar Nabi Allah Yusuf Ada yang berbohong, ada yang benar Ada yang berdusta, ada yang bikin-bikin Sampai habis seluruh hartanya Makanya dikatakan Kecintaanmu terhadap sesuatu Membuat engkau buta dan tuli Ada pun kesabaran Bisa menjadikan seorang budak Menjadi raja Nabi Allah Yusuf AS Dimusuhi oleh saudara-saudaranya, beliau sabar Dimasukkan ke dalam sumur, beliau sabar Di penjara, beliau sabar Buah dari kesabaran Awalnya budak, beliau menjadi seorang raja Sungguh beruntung Sungguh berbahagia Bagi orang-orang Yang akalnya menjadi raja Serangkan nafsunya menjadi budak Dan sungguh celaka Bagi orang-orang Yang akalnya menjadi budak Serangkan nafsunya menjadi raja Saudara-saudara Kita manusia Allah ciptakan sempurna Malaikat punya akal Tidak punya nafsu Makanya jangan heran Kenapa malaikat selalu patuh Tunduk, taat kepada Allah Tidak pernah berbuat dosa Tidak pernah berbuat maksiat Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu Ada lagi satu binatang Binatang itu punya Nafsu Tapi tidak punya akal Otak ada Tapi akal tidak ada Makanya tidak usah heran Kalau ada binatang Dia makan rumput Tetangga Ada kucing Nyolong ikan Nyolong apa Sudah biarin saja Tidak ada akal Nah Terus intinya apa? Intinya Perhatikan Barang siapa Yang akalnya Menguasai nafsunya Akalnya Menjadi raja Dan nafsunya menjadi budak Akalnya Menundukkan nafsunya Maka kedudukan ini orang Lebih tinggi daripada malaikat Malaikat Perkara yang dilarang oleh Allah Yang dimurkai oleh Allah Kedudukan ini orang Lebih rendah Daripada binatang Saudara-saudara Kenapa? Binatang wajar Kenapa? Tidak punya otak Tidak punya akal Tapi kita manusia yang punya akal Dan punya nafsu Tapi kalau akal Kalau nafsu kita menguasai akal Kedudukan kita Lebih rendah Daripada binatang Itu yang pertama Yang saya sampaikan Meneruskan Yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi Dan Habib Nabil Al-Gadri Saya teruskan Yang tadi sedikit Saya dengar Dari Ustaz Ahmad Beliau menyampaikan Tentang niat Jadi saudara-saudara Niatul mu'min khairun min amali Niat seorang mu'min itu Lebih baik daripada amalnya Maksudnya apa? Intinya begini Kalau saya mau bahas panjang Sebelum Allah melihat Amal perbuatan kamu Itu yang Allah lihat Niat kamu lebih dulu Jadi Allah Tidak melihat amal lebih dulu Tidak Yang Allah lihat Niatnya lebih dulu Niat dia dalam beramal Niat dia dalam berkata Niat dia dalam melakukan hal Niat dia dalam beribadah Itu apa? Itu yang Allah lihat lebih dulu Contoh Kamu niat Nanti malam Waktu sahara Sepertiga malam Saya mau bangun Solat tahajud Kamu belum melakukan itu Kamu sudah dapat pahala Pahala apa? Pahala niat Terus kau kebablasan Engkau kebablasan Tidak jadi Solat tahajud Tetap kau dapat pahala Pahala apa? Pahala niat Tapi kalau kau lakukan Kau dapat dua pahala Yang satu pahala niat Yang satu pahala amal Itu yang saya dapatkan dari Ustaz Ahmad tadi Nah intinya Saudara-saudara Saya melihat Saya orangnya memperhatikan Diamnya saya Itu saya perhatikan Semenjak Semenjak wafatnya Al-Marhum Al-Habib Hassan Minja'far Segaf Mua yang main hadro Mua yang hadir di depan Ini kalian semua Saya lihat kalian melempum Semenjak wafatnya Al-Marhum Itu Firosah saya Tidak tahu kalian Mau anggap benar atau tidak Itu yang saya lihat Saudara-saudara Dengarkan baik-baik Dan semoga ini Bisa menjadi penyemangat kalian Agar tetap semangat Istiqamah Ada Atau tiadanya Al-Maghfurdullah Al-Habib Hassan Minja'far Sekaf Ini semua saya sampaikan Karena kecintaan saya Kepada Al-Marhum Saudara-saudara Fama al-hayat Illa li ahli la ilim Tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan Hanya miliknya Orang-orang yang berilmu Allah bilang dalam Al-Quran Kul hal yastawin ladhina Ya'lamuna wal ladhina La ya'lamun Katakanlah Apakah sama Orang-orang yang berilmu Dan orang-orang yang tidak berilmu Apakah sama Orang-orang yang mengetahui Dan orang-orang yang tidak mengetahui Apakah sama Orang-orang yang mengenal Dan orang-orang yang tidak mengenal Apakah sama Orang-orang yang jauh Dan orang-orang yang dekat La Tidak sama La yastawuna Abada La fi dunia Wa la fi akhrah Di dunia tidak sama Dan di akhirat tidak sama Jadi jangan pernah kita menyamakan Atau menyetarakan Atau menyamakan derajat kita Dengan beliau-beliau para ulama-ulama Dengan orang-orang yang berilmu Tidak akan pernah sama Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama Orang-orang yang bodoh Sebelum dia mati Sesungguhnya dia telah mati Jadi kalau ada orang bodoh agama Tidak usah tunggu mati Dia telah mati Dia bagikan mayat yang berjalan Walaupun di siang hari Orang bodoh Tidak usah tunggu dia dikubur Sesungguhnya hakikatnya Jasadnya telah terkubur Tidak ada kematian Kecuali kematian hanya miliknya Orang-orang yang bodoh Dan tidak ada kehidupan Kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu Orang-orang yang soleh Apa maksudnya? Bukan berarti mereka tidak mati Mereka mati Habib Hassan Wafat Habib Hassan meninggal dunia Sebagaimana syair Ibunda Nabi Muhammad Ketika beliau berada di Abuwa Al-Abuwa Al-Garia bin Al-Makkah wal-Madinah Abuwa itu satu kota Satu desa Yang berada di antara Makkah dan Madinah Ketika itu beliau Sebelum meninggal bersyair Apa syair beliau? Beliau bilang Ibu Nabi Muhammad berkata Segala sesuatu yang hidup Pasti akan mati Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman Segala yang bernyawa Berjiwa Pasti akan mati Yang ada di atas dunia Pasti hancur Pasti binasa Pasti muslah Zat apapun Wujud apapun Bentuk apapun Akan hancur Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kulu jadi dinbal Semua yang baru Itu pasti akan usang Mobil barumu Tidakkan baru selama lamanya Rumah barumu Tidakkan baru selama lamanya Bahkan pohon Dia tidak akan hijau selama lamanya Akan ada masanya itu pohon Dia daunnya menguning Dia menguning Kemudian dia gugur oleh tangkainya Saudara-saudara Kulu hayin mayid Kulu jadi dinbal Wa kulu kibarin Yafna Semua orang tua itu mati Anam ayi tatun Kata ibu dan nabi Aku nanti mati Aku nanti jadi mayat Fadik ribak Namun Mengenangku akan abadi selama lamanya Kenapa? Fagot tarak tu khairok Karena aku telah meninggalkan kebaikan Wawalat tutuh rok Aku telah melahirkan anak yang suci Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda nabi besar Muhammad Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda nabi besar Muhammad Sehingga setiap orang yang mengenang nabi Tidak boleh dilepaskan daripada ingatan Mengingat ibunda nabi Muhammad Setiap orang yang mengingat nabi Harus mengingat ibunda nabi Setiap orang yang mengenang nabi Harus mengenang ibunda nabi Muhammad Nah saudara-saudara sekalian Begitupun para ulama Para awliya, para orang soleh Al-Habib Hasan Bin Ja'far Segaf Nama beliau terpampang di Batu Nisan Jasad beliau berada dalam kubur Akan tetapi Beliau hidup selama lamanya Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan Meninggalkan manfaat Meninggalkan nasihat Apa kebaikan yang beliau tinggalkan Untuk kalian yang bermanfaat Bagi seluruh bangsa dan rakyat Khususnya umat Islam Indonesia Berkebaikan yang beliau tinggalkan Majlis yang beliau tinggalkan Nasihat yang beliau tinggalkan Yaitu Majlis Taklim Nurul Mustafa Saudara-saudara Makanya kalian itu Jangan lembek dengan Dengan tiadanya Habib Hasan Justru kalian harus lebih semangat Untuk apa? Untuk mengembirakan Habib Hasan Dalam kuburnya Orang-orang alim itu Beliau-beliau tidak mati Sedara-sedara Hakikatnya saja A'yanuhum mafkudah Wa'amthaluhum fil kulub mawujudah Jasad mereka ancur Jasad mereka jadi tulang belulang Akan tetapi Nasihat-nasihat mereka Amthal mereka Kebaikan-kebaikan mereka Hidup di dalam hati-hati Kalian semua Jadi Sekali lagi saya sampaikan Ada atau tiadanya Habib Hasan Jangan merubah semangat kalian Untuk selalu Cinta kepada ulama Para habaib Kiyai orang-orang soleh Serta duduk Hadir istiqamah Di majlis-majlis ilmu Khususnya malam ini Yaitu majlis Taklim Nurul Mustafa Itu yang kedua Yang terakhir Terakhir Boleh Boleh Ya betul ditangkep lagi Kalau anak udah R11 R11 tuh Residivis udah 11 kali Keluar masuk penjara Mau anak bahas Bahas gak? Kiyai bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Gak lama-lama kok Pendek cuman Pendek gak pendek 5 menit Bahas Bahas Saudara-saudara Pemilu telah selesai Betul? Betul Kurang keras Betul Betul Pemilu telah selesai Dan MK telah mengetok Palu bahwasannya Presiden yang terpilih Adalah Prabowo Subianto Nah Kita sebagai rakyat Indonesia Yang taat kepada hukum Bahwa mau tidak mau Harus menerima Betul 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 Pemilu udah selesai Udah Gak ada lagi saling hina Betul Betul Gak ada lagi saling cacimaki Betul Gak ada saling hina Gak ada saling cacimaki Mari sama-sama kita jaga persatuan Betul Mau pendukung 01 Mau pendukung 02 Mau pendukung 03 Semuanya Bersatu Bersama-sama kita membangun Ini negara kesatuan Republik Indonesia Betul 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 Terus Kalau Habib Bahar gimana Itu pertanyaannya Kuncinya disitu Terus kalau Habib gimana Bahar Benismit Bahar Benismit Akan selalu Berada di pihak rakyat Bahar Benismit Akan oposisi Sampai mati Dan melawan Kebijakan-kebijakan Presiden Siapapun presidennya Kalau menyaksanakan rakyat Akan saya lawan Sampai Titik tarah pengawisan Assalamualaikum Allahuakbar Allahuakbar Kalau saya gak ada urusan Mau presidennya Anis ke Prabowo ke Mau ganjar Mau komeng juga presiden Gak ada urusan Saya oposisi Sampai mati Saudara-saudara Saya di pihak rakyat Saudara-saudara Jikalau kebijakan Pejabat Kebijakan pemerintah Menguntungkan rakyat Memakmurkan rakyat Mensejahterakan rakyat Maka wajib Saya dan kalian Dukung Betul 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 Kalau kebijakan-kebijakan Presiden Atau para pejabat Atau para pemerintah Kebijakan mereka Membikin Indonesia Menjadi negara yang kuat Negara yang berdiri sendiri Tanpa bergantung Kepala negara asing Negara yang kuat Negara yang disegani Oleh negara-negara lain Maka wajib kita dukung Betul Betul Kebijakan yang membuat Indonesia Yang membuat Indonesia Banyak utang Yang membuat Indonesia Dipandang sebelah mata Oleh negara-negara lain Yang membuat Indonesia Yang membuat Indonesia Belangsak Yang membuat Indonesia Ngemis-nemis Sama negara lain Yang membuat Indonesia Hilang maruahnya Di depan negara-negara lain Yang membuat rakyat susah Rakyat kelaparan Rakyat penerita Maka wajib Untuk kita semua Melawan Kebijakan-kebijakan tersebut Jangan berhenti Sampai mati Jangan mundur Walaupun harus Hacau Saya raya semua Anak Nur Mustafa Anak muda disini Semuanya Siap lawan Kezaliman Kurang keras Siap lawan Kezaliman Siap lawan Kemungkaran Siap lawan Kezaliman Dari manapun Datangnya Kezaliman Siap lawan Siap lawan Pengsanat bangsa Siap lawan Koruptor Saya udah gak peduli Mbak Harbinismi Udah gak peduli Saya udah muak Lihat ini negeri Asing dipelihara Dibikin manja Rakyat susah Rakyat menderita Pengangguran makin banyak Sembako naik Hah Pejabat enak-enakan Saya tanya Gaji mereka dari siapa Kurang keras dari siapa Dari siapa Mobil dinas mereka dari siapa Rumah dinas mereka dari siapa Seragam mereka dari siapa Senjata mereka dari siapa Maka saya sampaikan kalian Dari para pejabat Dari para pemerintah Jangan mentang-mentang kalian Dari pejabat Terus Semenang-menang kepada rakyat Melakukan Semenang-menang kepada rakyat Hei Bahwasanya Indonesia Bukan milik PDI Betul Bukan milik Partai politik Manapun Bukan milik Nasdem Betul Indonesia Bukan milik Kapolri Betul Bukan milik Panglima TNI Betul Bukan milik Presiden Betul Tetapi Indonesia Adalah Milik Kita semua bersama Bangsa Dan rakyat Indonesia Assalamuala Assalamuala Allahu Akbar Hidup rakyat Hidup rakyat Indonesia Mareka 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 Allahu Akbar Tidak peduli Mempenjarain Penjarain Tidak ada urusan saya Lemuak Saya lihat ini negara Kacau seperti ini Saudara-saudara Mempenjara Penjarain Saya setiap kali Masuk penjara Sudah saya bilang Setiap kali Bahar bin Smith Masuk penjara Sudah saya bilang Hei Bukan kaki saya Yang ada di bawah Penjara Tapi penjara Yang ada di bawah Kaki saya Saudara-saudara Saya masuk penjara Para pengkhianat-pengkhianat Bangsa Perusak-perusak Demokrasi Perampok-perampok Harta rakyat Mereka Menertawakan saya Kasian Bahar bin Smith Masuk penjara Mereka Tidak tahu Di balik penjara Saya menertawakan mereka Beserta dunia Dan seisi-isinya Saudara-saudara Oleh karena Saya tidak peduli Mau masuk penjara lagi Mau di apapun Saya sudah makan Panisnya Pahitnya Perjuangan Saya sudah makan Saudara-saudara Saya sudah makan itu semua Sampai saya tidak bisa Lagi membedakan Mana bahagia Mana derita Karena terlalu banyak Penderitaan yang saya telan Saya tidak bisa lagi Membedakan Mana senyuman Mana air mata Karena terlalu banyak Penderitaan Kesusahan yang saya telan Jadi sudah Saya oposisi Sampai mati Siapapun presidennya Saya berada di pihak Rakyat Saudara-saudara Saya tidak akan pernah Mengkhianati rakyat Nyawa saya Demi rakyat Demi bangsa Demi negara Kesatuan Republik Indonesia Jangankan hanya di penjara Nyawa saya Jiwa saya Darah saya Murah harganya Tumpah Untuk bangsa Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Saudara-saudara Penjara risiko paling kecil Dibunuh Andaikan mayat saya Sampai ke rumah Jangan kalian pikir Kakak saya Adik-adik saya Umi saya Anak-anak saya Bakal nangis Tidak Saya sudah didik mereka Dari dulu Kalau andaikan saya Bahar bin Smit Pulang tinggal mayat Kalian harus tersenyum Andaikan saya pulang tinggal mayat Saya punya istri Bakal bilang Kak Alhamdulillah Sambil tersenyum Kakak sudah sampai Pada tujuan kakak Berjuang untuk agama Berjuang untuk rakyat Berjuang untuk bangsa Indonesia Berjuang untuk hak-hak mereka Kakak sekarang sudah sampai Pada tujuannya kakak Apa? Perjumpaan dengan datuknya kakak